Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita Bapak Ibu. Ijin kali ini Bapak Ibu ada pilihan kembali berbagi terkait dengan pensiun P3K Bapak Ibu apakah mewajibkan bayar iuran tiap bulan? Baik Bapak Ibu. Nanti kita cari tahu ya Bapak Ibu bagaimana skema pensiun P3K. Untuk itu silahkan nanti disimak videonya sampai tuntas Bapak Ibu. Bapak Ibu di Permendagri nomor 6 tahun 2021 di pasal 19 ini tentang pemotongan tentang pemotongan pembayaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Pasal 19 misalnya ayat 1 pembayaran gaji dan tunjangan yang diterima P3K setiap bulannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 dikenakan pemotongan. Gaji betul diwayarkan tiap bulan tetapi dikenakan potongan. Sebagaimana di pasal 7. Nah, pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ini terdiri atas satu pajak penghasilan tentu ya. Ada pajak penghasilan kemudian yang ke B-nya iuran jaminan kesehatan lalu jaminan hari tua dan potongan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, kalau dilihat dari pasal 19 ini Bapak Ibu sepertinya betul begitu ya sepertinya betul ya kalau ada opsi disini yang C di ayat 2 opsinya C yang poin C jaminan hari tua Nah, ini Bapak Ibu Nah, bagaimana mekanisme pemotongannya untuk jaminan hari tua atau mungkin uang pengsiun itu Pemotongan jaminan hari tua itu sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 2 huruf C dan pemotongan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 2 huruf D dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Nah, jadi nanti akan dibahas lebih khusus ya kalau Bapak Ibu terkait dengan pemotongan jaminan hari tua untuk P3K ini Baik, izin admin apa namanya membacakan informasi selanjutnya Bapak Ibu Nah, pegawai honorer perlu memahami ketentuan undang-undang aparatur sipil negara ASN yang mengharuskan mereka untuk membayar iklan bulanan setelah diangkat sebagai P3K setelah diangkat sebagai P3K jadi pegawai honorer setelah diangkat P3K nanti sebagai bentuk dari skema pensiun P3K Nah, menteri PAN-RB telah mengumumkan kebijakan baru yang berkaitan dengan pengenalan skema iuran yang pasti bagi pegawai honorer yang telah menjadi P3K setelah undang-undang ASN disahkan pada 3 Oktober 2023 Nah, tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk menyamakan tingkat kesejahteraan antara ASN termasuk PNS dan P3K serta untuk merancang kembali sistem jaminan pensiun Nah, langkah ini melibatkan penerapan skema pensiun defini contribution yang mengharuskan peserta untuk menyisihkan sebagian pendapatannya untuk di inventasi untuk di investasikan dalam instrumen keuangan yang telah ditetapkan susah banget investasinya baik, jadi jelas sekali ya skemanya bahwa P3K ini ternyata untuk jawaban hari tuanya menyisihkan dari gaji yang sudah jelas ditetapkan di dalam Permendagri nomor 6 tahun 2021 dan tidak hanya P3K ini barangkali admin disampaikan termasuk PNS juga begitu ya bahwa untuk beberapa bagian beberapa item terkait dengan pemotongan gaji salah satunya yaitu untuk selain mungkin BPJS jaminan kesehatan juga ada jaminan hari tua oleh karena itu ketika honorer diangkat secara resmi sebagai P3K ada kewajiban baru yang harus dipatuhi yaitu membayar iuran sebagai bagian dari penerapan skema pensiun gitu jelas ya Bapak Ibu ya sepertinya tidak perlu admin bacakan keseluruhan deh ya jadi karena memang ketentuannya jelas sesuai dengan judul kita bahwa apa ada iuran rutin ya yang tiap bulan dipotong begitu jadi uang uang kita juga artinya uang apa namanya uang ASN yang bersangkutan juga hanya diinvestasikan lalu nanti pada saatnya pensiun baru dibayarkan begitu ya hanya masalahnya apakah uang yang dititipkan melalui perbulan itu sebagai jaminan hari tua nanti ketika pensiun akan dibayarkan pensiunannya perbulan atau memang sekaligus nah itu yang perlu kita cari tahu Bapak Ibu terkait dengan skema ini ya itu saja Bapak Ibu informasi untuk teman-teman yang P3K dan selamat bagi teman-teman yang sudah lolos untuk seleksi P3K-nya karena yang ngantri banyak gitu Bapak Ibu dan mudah-mudahan dengan berubahnya status juga berubah penghasilan lalu ada perbaikan ya pendapatan kita tentunya Bapak Ibu oke demikian yang admin sampaikan terima kasih semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati